hahahaha suaranya kok hahahaha ayy ayy hahahahahaha ayy tenang, tenang, kenapa? tenang, tenang tenang, santai-santai wah, wah, yang dua ruwet, ya? masalah yang dua ruwet, nangkring beh, beh, beh kek? hih, teman, ya? maka, kamu menggoloknya loh hahaha maka, maka ada yang mau ngacik, ya? itu loh ya, berapa? ngacik, ini ngacik, ngacik, ini ngacik, ngacik ini ngacik, ngacik, ngacik panggangan malam itu, kalau aku ingin loh kalau kamu, di santai, ngacik, ngacik saya gak ngacik, ngacik nah wuh wuh lebih baik loh lah yeay wih diw yang sakti aku gak usah rambutnya rambutnya jari rambutnya kakeknya rambut rambut ya tawannya pindang-pindang tau nih rambut kurang tambah tambah gede apa? jari rambutnya jari jari rambutnya jari rambutnya kuat rambutnya apa tak? apa? aduh urm sepa rambutnya jari rambutnya asmadaan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Bahaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton paham? ya, kita bisa nikmati eh? apa yang kita tahu? apa yang kita tahu? oh tidak, maksudnya ini loh maksudnya kalau kita masih ada panganan yang model pihak larangnya tidak saya 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 restoran model pihak besar tersebut apakah kita lihat? seperti semaskannya yang anda lalu tidak tapi saya masih berbuat sudah tapi semaskannya anda lalu tidak anda masih tidak hasil yang kalau anda ketika kamu tidak terlalu keras, ketika kamu tidak terlalu keras, tidak terlalu keras. ketika kamu terlalu keras, masih turun. lemah ini sangat enak rasanya. kalau dihubung-hubung semut, bisa. ini penting sehat. ini tidak terlalu keras. jadi kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, itu bukan di luar dari dirimu. tapi adanya di dalam dirimu sendiri. bukan di luar dari dirimu. contohnya saya ingin. kebahagiaan, seperti sebuah daya. itu sendiri tidak sehat juga enak. tapi ketika Anda sehat, itu semakin menik Россy, itu juga enak. termasuk juga tidur seperti itu. Jadi nikmat itu sehat Nikmat itu Adanya di dalam diri kita Kebahagiaan itu Adanya di dalam hati kita Bukan di luar dari diri kita Maka kebahagiaan itu Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita bersyukur Semuanya akan menyenangkan Semuanya akan membahagiakan Tapi Kalau kita kufur ya Bukan hanya nanti ketika mati Di dunia ini pun kita sudah sengsara Aku tanya Orang-orang yang korupsi itu Orang miskin atau orang kaya? Kaya Ini malah korupsi Karena tidak ada syukurnya Tidak kelihatan nikmat-nikmat Allah Yang sudah ada yang di depan mata Itu tidak kelihatan Yang terlihat Semuanya hanya kekurangan saja Termasuk ketika ada orang yang selalu mencari kekurangan orang lain Pokoknya ini Sembaranku menikmati Lek dinikmati Lek disyukuri Lek gak dinikmati Lek gak disyukuri Lek gak enak Makanya saya sering Jalan kaki Ya Entah itu ke Om yang Ya Atau kemana itu Tujuan utamanya Adalah untuk menikmati Apa yang Allah berikan Karena kalau tidak dinikmati juga Tidak nikmat Termasuk hidup kita Hidup ini kalau dinikmati Nikmat Dengan banyaknya cacian Hinaan Masalah Itu suatu kenikmatan Karena hidup ini Panjang guys Kalau menurut saya Kalau kata saya Hidup itu panjang Ada yang mengatakan singkat ya Kalau menurut saya hidup itu panjang guys Penuh dengan ujian Lika-liku kehidupan Ujian Hinaan Pujian Dan sebagainya Itu semuanya Harus kita jalani ya Kalau tidak nanti Kalau tidak dinikmati Bosan Bosan Pengennya Gendang Ya kan Tidak mau menjalani proses Aduh Problem guys Problem Sama-sama tahu tidak pedang yang tajam itu Itu pun juga Dari besi yang karatan di Pukul berkali-kali Berpuluh-puluh kali Beratus-ratus kali Bakar lagi Pukul lagi Sampai akhirnya Jadi pedang yang tajam Dan Membanggakan Dan Bisa dimanfaatkan Tinggal kamu pilih Mau jadi besi yang karatan Atau jadi pedang yang tajam Oh enggak Terserah Banyakan saja Makanya Jangan ketika ada masalah Itu pengennya cepat selesai Gitu Enggak guys Itu bukan sifat berjuang Mungkin kita punya Keinginan seperti itu Tapi belum tentu itu Menjadi keinginannya Tuhan Karena yang Tuhan inginkan itu Kita kuat Dengan Berbagai macam Ujian Tapi yang jelas Semuanya itu Kita hanya disuruh untuk Menyaksikan Jadi jangan berperan Lawama Supiah Amarah Dan Mutmainah Senang Susah Sedih Semuanya itu Diluar dari diri kita Diri kita Yang sejati itu Tidak Terkontaminasi Dengan Hal-hal yang tadi itu Lawama Supiah Amarah Tidak Itu bukan diri kita Itu nafsu Amping-amping Pendamping Penyemangat Supiah Keinginan Kecewa Marah Amarah Lawama Dan Akhirnya Mutmainah Nonton Niku Guys Ndewitan Linder Ya Oh Tenan Sing Penting Sing Tenang Ocon Nesuan Ya Kalau Kamu Bisa Bertahan Maka Kamu Seorang Pejuang Bukan Pejundang Coba Peran Yang Penting Ya Coba Peran Jangan Baperan Dikmati Semua Prosesnya Karena Saya Sering Ketemu Orang Yang Baperan Itu Kalau Ada Masalah Itu Pengennya Cepat Selesai Itu Bahkan Ada Yang Mengambil Jalan Pintas Ada Yang Punya Hutang Pengen Ndang Lunas Ya Kamu Berkerja Doang Biar Dapat Uang Lunas Hutang Ya Habis Ketipu Itu Pengennya Cepat Balik Lagi Cari Pesukin Sebagainya Tak Senai Nih Aku Menteri Nenai Nenai Jadi Yang Datang Ketempat Saya Itu Ya Siap Siap Yang Tau Malik Orang Yang Datang Ke Saya Itu Cuma Tau Malik Tok Untung Buat Enak Senai Dokter Tak Ketai Oblok Orang Peran Jadi Saya Itu Cuma Kerja Yang Ngomel Orang Jadi Kalau Datang Ketempat Saya Ya Siapa Siapa Tau Meli Tak Getai Kayaknya Hidup Itu Salah Karena Pikiran Kita Sendari Persepsi Kita Sendiri Yang Salah Sehingga Membuat Hidup Kita Itu Jadi Serba Salah Banyak Hal-hal Yang Kita Anggap Itu Menyengsarakan Pada Hakikatnya Sebenarnya Itu Untuk Kebaikan Diri Kita Oke Secara Contohnya Tandurannya Tenigi Tanaman Seperti Ini Kalau Dikasih Kotoran Itu Semakin Subur Tapi Kan Kelihatannya Menjijikan Ya kan Tapi Sebenarnya Ada Banyak Hikmahnya Yang penting Sabar Kalau Tidak Sabar Tidak Hikmahnya Contoh Ketika Kita Di Hina Orang Ditantang Orang Dan Sebagainya Kayak Gitu Ketika Kita Dihina Orang Kalau Kita Sabar Hikmahnya Kita Akan Dinaikkan Derajatnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kalau Kita Tidak Sabar Tidak Tidak Ada Gunanya Tidak 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 Menanggap Tidak 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 ya ada ilmunya ilmunya ya kutu ikhlas itu sabar kalau gak sabar yuk gak ada hikmahnya gak ada manfaatnya intinya harus sabar sabar itu luar biasa sabar itu luar biasa manfaatnya innallah mahasabirin orang yang sabar itu disayang sama Allah insyaallah oh tenang yang penting oh tenang suan Allahumma salli ala syaitina Muhammad wa ala syaitina Muhammad yang jelas banyak hal yang kita anggap di dalam hidup kita itu menyengsarakan tetapi pada hakikatnya itu sangat menyuburkan saya ini kadang kalau ketemu sama seseorang kelihatannya aja menasihati guys ya to'e ngandani padahal ketika itu saya sedang belajar karena buat saya apapun yang Allah bertemukan dengan saya itu pasti ada hikmahnya apapun itu dan guru buat saya contoh gini ya ada salah seseorang itu yang silaturahmi ke tempat saya terus minta doa untuk ibunya jujur saya itu iri saya bilang sama beliau saya iri sama kamu itu kamu itu seolah-olah itu ketua majelis apa ketua majelis azikro kalau tidak salah ketua majelis azikro itu pernah dulu datang ke pondok itu bersama dengan ya jamaahnya buahnya itu beliau datang ke saya itu gini intinya minta doa untuk untuk ibunya itu terus saya bilang sebenarnya jendengan itu guru saya kata saya dan sebenarnya saya iri dengan panjendengan kenapa karena panjendengan itu saat ini sedang dikasih barokah luar biasa karena dia itu datang itu untuk minta doa ibunya itu karena kamu itu saat ini sedang dapat barokah besar kamu merawat ibumu jujur hampir setiap hari saya itu berdoa kepada Allah semoga masih diberi kesempatan untuk bisa merawat ibu saya itu doa saya setiap waktu sebelum saya mati atau dalam keadaan yang masih di dunia ini yang saya harapkan cuma satu saya ada kesempatan untuk bisa merawat ibu saya itu saja itu saja saya tidak minta muluk-muluk dalam hidup ini makanya saya bilang sama belia itu saya iri dengan kamu kata saya karena kamu dapat barokah besar kata saya kamu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bersama dengan mutiara dengan emas permata karena tidak semua orang dapat kesempatan itu terkadang kita belum sempat berbuat baik ke orang tua sudah tidak ada itu penyesalan yang paling besar bagi seorang anak itu adalah ketika belum sempat merawat orang tuanya terus tidak ada aduh guys ngeri ya sumpah ngeri itu saya sendiri saat ini kadang-kadang sering kayak getun menyesal menyesal saya gimana saya melihat perjuangan orang tua saya itu luar biasa di dalam merawat saya itu belia itu paling cinta ke kiai pokoknya enik winyel lah pak saya itu pokoknya intinya orang tua saya itu sangat cinta ke para kiai itu nah ketika saya masih kecil itu kan sering bersama itu walaupun beliau sakit nah ketika sekarang saya sudah dewasa ya kan kaya raya enggak ya kaya raya itu maksudnya sehat kita itu enggak perlu minta kaya kita ini sudah kaya kan kaya itu sehat nah sekarang ini kayak sering menyesal itu kenapa karena apa ya kekayaan ini ya alhamdulillah masih ada ibu masih ada istri ya masih ada anak-anak karena kekayaan kita kebahagiaan kita itu akan terasa bahagia ketika kita berikan kepada orang yang kita cintai kita punya segalanya tapi kalau enggak ada orang yang kita cintai itu seperti sia-sia maka kekayaan kamu yang paling kaya itu ketika kamu itu bisa membahagiakan atau memberikan kepada orang yang kamu cintai bukan untuk dirimu sendiri enggak akan ada gunanya enggak akan ada gunanya makanya orang yang paling kaya itu adalah orang paling kaya plus orang yang paling bahagia itu ketika dia bisa membahagiakan orang yang dia cintai atau yang mencintai dia ya terutama orang tua itu lah itu yang paling utama dan saya yakin semua saudara-saudaraku dimanapun berada saya yakin panjirnya semuanya akan sangat menyesal ketika sudah kaya terus orang tua enggak ada aduh kamu kadang-kadang berpikir ini kekayaan saya untuk siapa untuk apa seperti itu mungkin ada masalahnya kayak enggak bisa diomong ya kenapa kok ketika saya sudah kaya kok orang tua sudah enggak ada dan itu hampir terjadi terhadap orang-orang yang sukses tapi ya itulah kehidupan untuk pembelajaran makanya beruntung untuk kamu-kamu yang masih ada orang tuanya bahagiakan itu selagi ada sebelum kamu menyesal kalau saya Alhamdulillah ya walaupun penyesalan tapi sedikit lah ada tapi sedikit ya intinya belum bisa membahagiakan dari segi duniawi itu belum bisa ngasih ini tapi kalau dalam hal pengabdian ya Alhamdulillah dulu pernah jadi Alhamdulillah dulu sebelum ayah saya meninggal saya tujuh tahun ngurusin beliau jadi ibu saya jadi pembantu rumah tangga saya yang merawat ayah saya dulu gitu tapi Alhamdulillah nikmat itu kayak masih kemarin gitu dan nikmat itu masih berasa sampai sekarang ya mohon doanya untuk penyesalan semuanya semoga beliau tenang di sana oh tenang dan sebenarnya saya kenapa suka di ya apa ya suka di dunia spiritual itu dan kenapa saya itu sampai sekarang itu guru getan itu dengan dukung sandrat itu karena wallah demi Allah ada cerita yang benar-benar terjadi dalam hidup saya itu ketika pagi-pagi ayah saya kan guru ngaji ya jadi ketika pagi buka pintu itu di depan pintu itu ada garam kayak gitu dan kata orang kata orang itu saya santat katanya kayak gitu saya sih ceritanya lengkap cuma saya gak cerita dari sini intinya itu santat kayak gitulah dan beberapa hari kemudian ayah saya itu muntah darah Allah alam besuap santat enggaknya saya gak tahu ya karena dulu dan ya kejadian-kejadian kayak gitulah dulu sering makanya saya itu kayak gergetan kalau sama sama sandrat itu saya sangat-sangat gergetan gitu gitu guys ceritanya begitu karena konon katanya gitu saya dulu ya terkena santat kayak gitu tapi gak tahu lah gak tahu tapi pernah memang dulu dulu waktu disana kan campur dengan orang non muslim ya gak saya sebutkan sukunya itu memang jadi kalau di tempat saya itu ada tempat air wudhu itu air wudhu itu kayak apa ya kayak kendiri besar gitu loh nah itu pernah memang waktu salah subuh itu di dalam kendinya itu ada kepala babi itu pernah jadi gitulah di luar jawa itu memang kalau masalah hal-hal kayak gitu itu ngeri ngeri jadi pernah dulu waktu salah subuh itu ya kan saya kan selalu dibangun ya gak salah subuh kan saya nginti gitu di belakang itu pas mau wudhu itu kok kecil mamis ya gitu gak taunya di tempat air wudhunya itu itu pas di kendinya itu ada kepala babi itu itu dulu sempat rame di tempat saya dulu itu dan memang ada yang setelah setelah wudhu di kendinya yang dikasih kepala babi itu langsung murtad itu ada ada mungkin pernah kenal pernah denger nama masuji ya kalau searching di youtube sering tawuran dulu tapi itu masa lalu guys saya kalau suruh berantem-berantem itu itu masa lalu saya sekarang itu sudah tua ya sudah tua sudah bukan waktunya untuk berantem-berantem kayak gitu kecuali kalau kaya inah ladul ulama dikanggu baru kita siap mati untuk itu tapi kalau cuman orang-orang nantang-nantang itu gak penting kalau buat kita ya tak ada masanya nanti ada masanya kita perang untuk membela kiai kita saya kira ada yang ketinggalan oh gak ada siap jalan-jalan di hutan ya kan kalau orang-orang jalan-jalan di mal kita jalan-jalan di hutan ingat-ingat ya guys ya bahagiakan orang tua selagi ada kalau gak ada kamu akan menyesal baik di dunia maupun di akhirat terus kalau yang lagi bingung masalah usaha kayak mau bingung usahanya selalu bangkrut ditipu orang coba amalkan yang saya amalkan setiap malam itu kirim al-fatihkah 77 kali untuk orang tuanya itu diamalkan istiqomah setiap malam insyaallah usaha seperti apapun jaya insyaallah Allahumma salli ala muhammad ya ya Allahumma salli ala muhammad ya Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wasallim Oh iya Rabbi Yang kemarin Pak Jeningan tawarkan Surban hijau Banyak lah yang pesan Iya loh Iya loh Hijau kan Hijau kan Hehehe 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 Suaranya kok Hehehe 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 Suaranya kok kayak ada dua Doppel-doppel Tenang, tenang kamu Tenang, tenang Tenang Sentai-santai Wah, bah Ini dua ruwet Masalah Ini dua ruwet Nangkering Beh, beh, beh Ini lu Bajau 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 Ini Hehehe Ini Bajau 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 Wow Coy Bajau Gaul Gaul Masya Allah Mbak Surya Mbak Surya Gaul Bajau Nangkering Ngubur Caya raku Caya ngubur Baru rokokan Hehehe Walaupun Gula Dan dihubungan Iya Hahaha Gula 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 enak yang melakukan seperti ngelak-ngelaknya seperti ini kita bisa menemukan diri tidak bisa menemukan diri dan juga seperti Jackie Chan ya tahu ya tahu kita bisa menemukan diri tangannya tidak bisa ya pepepepepe waaahh jangan ini sampai di sana apa wih saya bisa menemukan diri saya bisa menemukan diri nanti saya menemukan diri Masya Allah Masya Allah Anda bisa menemukan diri saya ini bisa menemukan diri saya ini jadi itu bisa menemukan diri saya apa enggak sih beleset beleset jadi amal amukik opo mangan sego pecel lewisuk awan mangan wih roti bakar terus bengi kadang ya sambal terasi wih pangananku amal amul kok panganan aja panganan amal amut apa aku pengen loh kok aku mau di santai modelnya mehez 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 aku kakak jidik jidik mbak aku ya oh lewis salamu diwe jidik mbak aku nyapoh orang aku lho nyapoh nyapoh santai slow gitu yang tenang ojo neswan santai ya maka kamu mengges-mengges mau bertemu abang gitu bahaya loh neswan ini kamu ini bisa lho wow heih那個 wih empir dan kinano ih hih bongong di Penelitian aku masih live biik aku lebih banyak hih 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 lalu die JAMES ćecha Wiehmm Chi VC İnsan Saya sharpen Saya ngomong aku perlu watches ���ah hahaha ndak dulu ya yah jangan lupa ya ya oke jangan baca siapa ngomong siapa yang ga ngomong aw��ak aku ga ngomong hey aku ga ngomong siapa ngomong kenapa yang ga ngomong wih, aku kembali kebalan Dewa loh kenapa? aku ngecas loh gara-gara gara-gara lagi tersilin loh aku sampai ngecas loh hei, aku kebalan ini apa? kebalan Dewa, pamar-pamarnya Dewa kamu mau aku jajah, oh jajah-jajah aku jajah-jajah lagi jajah-jajah lagi jajah-jajah wih, Dewa yang jajah aku tidak usah rambutnya, rambutnya, jadi rambutnya, apa ini? rambut, rambut jajah-jajah ini pirang-pirang tahun rambutku, tambah-tambah apa? jajah-jajah jajah-jajah ini apa? apa? jajah-jajah ini jajah-jajah ini, masih pirang-pirang tahun masamur rambutku aku jajah-jajah ini jajah-jajah, dan bisa dipakai masamur jajah-jajah ini jajah 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 ini jajah ini? kan perjanjiannya santai, mah santai santai itu jajah-jajah jajah-jajah aku tidak aku tidak berat aku tidak berat aku tidak berat ini bukan seorang yang makan tadi ini ngalah aku bisa kamer-kamer aku tidak bisa menyakit aku tidak bisa menyakit tanganmu tidak besar hehehehe hehehehe oke mantep iya hehehehe hebat jadi tanganmu seperti ini tanganku harus tahu cocok ini hehehehe saya tidak bisa menyakitkan jadi sakti apa yang aku sakti apa ini tidak berat ini saya ingin saya akan menyakitkan saya akan menyakitkan saya untuk mengikuti saya akan menyakitkan saya akan menyakitkan ini saya sudah saya 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 ada yang berlaku saya saya ini berlaku saya berlaku 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 apa? tidak kenapa kamu tetapkan saya? saya ada yang ada saya ada yang ada saya ada berlaku apa? ada berlaku berlaku saya ya? saya tidak ada yang ada hitungannya memang kamu berlaku tidak ada yang saya saja iya 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 berlaku berarti ini apa? ngajak tarungan saya? iya wah iya iya ada yang saya ada yang saya berlaku ini ya? tidak tidak iya iya aman ya besok ketemuan saya ya mau tidak mau kamu cantik kalau malah tidak 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 kan dia lucu ini rambutnya 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 apa 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 saya tidak saya tidak saya tidak aku spiritual ada yang rambutnya rambut saya sudah melakuknya apa apa seorang yang akan atas listed rambutnya tidak untuk menulis menulis dia menulis ya saya jika kamu mau kesaktaan ini kalau kamu tidak terpisah di apa-apa ini apa aku malas ngeladain ini apa kalau nantang aku tidak mau sandat aku siap tapi kalau tidak mau gulok aku duduk-duduk sandat itu perempuan jenis ini gimana lho gimana lho kan Dwi kan saya membara dukun orang perempuan gimana lho jangan pakai kekerasan bro gitu aku suka ilmu ini jalanannya cacilik mau kerasa nggak gulang aku ini ada lagi aku ingin pertapamu wala guys guys Dugun Santet enak enak lah Dugun Santet yang gelap-gelap ini ayo ketemuan Dek ini ayo Dugun Santet dimanapun berada ayo mau ketemuan Dek mana siap ketemuan di Alaspurwo siap ayo jangan cuma keluar-keluar saya gergetan saya banyak orang yang bilang settingan banyak yang bilang konten ayo mana yang Dugun Santet yang bukan Dugun Santet jangan marah yang Dugun Santet yang saya tantang kalau enggak tahu cukup diam yang mendukung mendoakan yang enggak tahu cukup diam aja enggak usah ngomong yang aneh-aneh kalau bisa berubah baik kalau enggak bisa enggak bisa mendukung ya setidaknya jangan apa ya jangan terlalu banyak ngomong lah ada lagi Dugun Santet yang mau ketemuan sama saya kemarin ada Mbah Jan ada siapa namanya Ki Suryo tadi ada Mbah Darmo ada Mat Keling kita siap kok ya kita itu siap karena kita adalah pejuang bukan pejundang oh iya sekali lagi ya kalau ada yang mau pesan surban hijaunya gitu kalau kemarin itu untuk kayak keselamatan untuk apa namanya kejadukan ini salah satunya untuk ke makmuran kejayaan hijau itu ya dipenuhi aja dipenuhi ya koleksi dari saya kayak gitu gitu kita niatkan untuk membantu perkembangan pondok gitu aja ya pada wangnya gak kepakai ya pokoknya semua yang membeli aksesoris kenangan dari saya semuanya itu saya doakan gitu loh Insya Allah segini gak sia-sia Insya Allah terus mengalir pahalanya Insya Allah Allah pokoknya selalu pegang teguh kepada tali Allah ya jalikan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua baik kepada sama dan cinta kepada negara dan yang mau surban hijau saya mau gak dipersilahkan ya oh tenan setuluran Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh